Ya selamat malam teman-teman sajainer semua kembali lagi di IG live sajain saham ya bersama saya Arief Maulana kita tunggu dulu ya beberapa yang join ya ya di kesempatan kali ini teman-teman ya kita coba mengajak ya mengajak ngobrol-ngobrol santai aja ya bersama Mbak Alia Natasha ya dan dibantu juga nanti sama Mas Rio ya Mas Rio yang ditarikan ya oke langsung aja kita invite ya Selamat datang semuanya Ya selamat malam Mbak Al Halo apa kabar Mbak Al kita tunggu Mas Rio ya oke Mas Rio udah join juga Selamat malam Mas Rio Suaranya nggak kedengeran ya Mas Rio ya Belum kedengeran Mbak Al apa kabar Mbak Al Ya setelah baik ya apalagi hari ini tadi IHSG rebound ya tentunya Iya Setelah Sebenarnya kenapa sih Mas Arief tau nggak sih kayak IHSG ini kayak mulai mulai uget-uget nih kayaknya nih bisa diceritain apa sih yang terjadi nih sebenarnya Iya kita mungkin berbicara IHSG dulu ya Mbak Al ya Jadi IHSG itu kan kita mulai rebound itu lepas dari area sideways-nya ya Mbak Al ya Itu di range 6.155 itu di sekitar bulan September tanggal 20-an tuh Mbak Al Jadi aku bilang sih kita bisa dibilang dalam masa uptrend ketika memang lepas dari area sideways-nya apalagi sudah jebol dari area 6.300 gitu Mbak Al Nah memang kemarin tuh sempat ya IHSG itu ugat-ugat jadi sempat beberapa hari koreksi ya Mbak Al ya Nah itu kan enak banget tuh buat scalping ya kan di scalping-scalping yang third liner gitu ya Nah cuman memang alhamdulillahnya ya Alhamdulillahnya nih kalau aku bilang IHSG ini hanya koreksi wajar aja karena memang beberapa hari kita mengalami hijau gitu ya dan itu pun mantul di MA20 di area 6.500an lah Mbak Al ya Gitu Mbak Al Kalau menurut Rio gimana IHSG ugat-ugat? Saya lebih fokus sama yang ada namanya gap breakaway ya mungkin teman-teman yang udah memahamin gap yang lebih lanjut ada namanya gap yang bisa bukan langsung ketutup tapi gap yang memang dia itu menandakan kenaikan yang lebih tinggi itu pernah terjadi sebelumnya ya di saat di 4.700an Nah ini menandakan memang IHSG kedepannya akan lebih tinggi lagi tapi memang ya kalian tahulah ya selama bulan 10 kemarin memang IHSG bulis-bulisnya ketika IHSG bulis pasti ada namanya koreksi Nah biasanya ketika bulis ya ada namanya aksi take profit di bulan untuk di bulan November nanti gitu ya Nah nanti untuk ke depan di bulan November hati-hati ya kemungkinan di apa ya dari awal sampai pertengahan itu ada potensi beris Nah disitulah saat-saat paling enak kita untuk scalping ya Contoh kayak di saat kemarin ya di saat bulis kemarin itu sangat susah banget scalping yang naik itu yang secliner gitu ya yang naik itu blue chip itu kan tahulah ya jadi kan kita kan kesusahan untuk sehari-hari gorengan bahkan yang gorengan aja naik cuman dikit loh ya cuman dikit gitu ya jadi untuk bulan depan memang sangat enak sangat enak untuk kita pakai untuk belajar scalping sendiri Jadi tunggu, jadi ini korelasinya kebalik banget ya kalau IHSG-nya bearish itu malah enak buat scalping coba-coba jelasin biar aku lebih paham kenapa jenis kita harus scalping ketika IHSG bearish nih Jadi seperti ini Kak ya di saham itu kan ada beberapa macam saham ya kayak ada gold chip, blue chip, third liner gitu ya yang mana third liner ini yang sifatnya ini gampang banget dinaikin karena memang marketnya kecil nah disitu dimanfaatkan oleh maker-maker lokal ya kita bilang maker-maker bandar lokal itu untuk meraih taking profit dia mencari coba di area-area seperti itu Kak jadi kenapa memang di saat IHSG sedang bulis gitu ya kita lihat ya kalau memang saham yang blue chip atau second liner pun dia kenaikannya itu gak terlalu signifikan paling banter tuh 4-5% cuman kalau macam yang third liner gitu ya kayak hari ini ya ada saham laki ya dia naiknya tuh bisa puluhan persen gitu ya terus macam budi di akhir sesi juga diangkat itu kan apa ya sangat volitensinya tinggi banget jadi itu yang dimanfaatkan oleh maker-maker lokal kita untuk apa namanya meraih taking profit di sana meraih cuan gitu Kak jadi maker justru memang menunggu saatnya ketika investor asing lebih minggir dulu gitu ya ya seperti itu kalau kita scalping di macam sorry to say mungkin BMRI BBRI ya kita gak akan dapat apa namanya kenaikan yang cukup signifikan ya itu ya jadi kan kalau ketika bicara scalping itu scalper kita memanfaatkan agresif buyer ya jadi momentum belinya tuh ada cuman kalau kayak macam LK45 second liner gitu ya kenaikannya ada cuman gak terlalu kenceng gitu Mbak jadi itu yang dimanfaatkan untuk para scalper untuk bisa apa ya ya dia memanfaatkan hal itu gitu jadi ternyata untuk menjadi seorang scalper walaupun masih newbie palingnya kita tahu ya kapan sih waktu yang tepat nih buat masuk ke market dan kalau memang yang naik yang dikuat air itu chip atau market capnya tinggi mendingan jangan dulu ya gitu itu satu ya karena kan kita nyubi-nyubi scalper ya soalnya kayak tiba-tiba pengen banyak banget jadi scalper nah mungkin bisa diceritain juga dari Rio setelah tahu tentang market langkah keduanya apa sih sebenarnya biasanya kalau ketika bearish nih ya bearish banget itu sebenarnya enak banget ya enak banget untuk scalping jadi pertama itu pahamin dulu nih marketnya lagi gimana kalau memang benar-benar bearish kita udah bisa ancang-ancang untuk apa namanya scalper kalau kita invest ataupun kita swing itu bakalan kesusahan kenapa? karena memang cenderung banyak saham yang lagi downtrend ketika downtrend kan memang kesusahan untuk apa namanya swing di dalam gitu ya nah lebih enaknya kita itu adalah scalping nah scalping ini itu tadi kita memanfaatkan momen tapi di saat scalping pun kita harus paham dulu nih saham-saham yang cocok di bawah scalping sama saham yang gak cocok di bawah scalping contoh ya ada beberapa saham yang dia gorengan tapi dia naiknya kecil nah kita cari saham yang dia lagi digoreng ya lagi yang lagi digoreng ya maksudnya yang tiba-tiba volumenya meledak gitu ya yang memang benar-benar posisinya lagi digoreng itu yang kita manfaatin kita bisa memang scalping ini memang identik dengan bermain cepat ya jadi kita bisa tiktokkan beberapa kali di dalam gitu ya dan juga kita bisa memanfaatkan momen tadi aja ketika dia lagi digoreng kita langsung masuk gitu nah kita juga harus memperhatikan yang namanya beat over ya saya sendiri identik dengan saya kalau scalping itu saya melihat dulu nih ada beberapa emitter yang cocok pakai teknikal ada yang enggak ya ada beberapa cocok yang pakai teknikal ada yang enggak itu yang kita benar-benar itu yang benar-benar harus kita filter ya karena kebanyakan aku lihat teman-teman dia memakai satu ilmu ke semua saham padahal kan belum cocok ya contoh ini nih ya saya kasih contohnya misalnya ini kelihatan ya kelihatan-kelihatan nah ini sendiri kan ada saham Udi ya di sini sendiri oke di sini sendiri oke pakai teknikal tapi kurang akurat lebih akurat di mana pakai teknikal di sahamnya seperti ini nih contohnya kenapa? karena kalau dilihat sisi beat overnya itu lebih tebal ya sedangkan ini kan masih cuma seribuan ya sedangkan ini ya sampai jutaan nah kalau kita kalau pakai teknikal ya silahkan pakai ke friend gitu ya silahkan pakai yang beat overnya tebal itu cocok pakai teknikal nah sedangkan misalnya seperti ini ini teman-teman harus melihat yang namanya Donha sama Broxumnya sendiri gitu ya jadi kita itu ketika kita scalping itu benar-benar tahu dulu nih arahnya emitennya nah makanya banyak teman-teman yang aku lihat kesusahan untuk men-screeningnya sendiri men-screening sahamnya dan pakai metode apa untuk scalping di dalam seperti itu jika digoreng pahamin dulu nih emiten yang digoreng itu beat overnya yang gimana gitu ketika dia memang tebal silahkan pakai teknikal nah misalnya dia tipis yang kayak Budi tadi silahkan pakai bandarmologi digabung sama Donha cukup gitu sama apa namanya sama silahkan di analisa beat overnya juga bisa pakai beat over bisa pakai teknikal terus satu lagi tadi apa yuk pakai apa Donha Donha Don detail mbak Don detail Don detail Don detail itu running track di suatu emitennya jadi misalnya nih dalam Don detail itu fitur-fitur sekuritas kan ada ya jadi memang disana itu kelihatan tuh siapa aja yang masuk gitu ya nah itu kan ketahuan disaat mana bandar sedang mengalami akumulasi gitu ya jadi kalau memang kita membahas tentang scalping itu ada yang namanya fact supply and demand jadi disaat offernya dijaga beatnya dijaga sementara bandar terus masuk nih bandar masuk itu kelihatan itu kelihatan di Don detail jadi apapun itu yang dilakukan bandar ya sebenarnya kalau aku bilang ya tadi Mas Riau bilang teknikal atau beat over gitu ya kalau aku bilang gini Kak teknikal itu kayak macam jejak kaki bandar jejak kaki bandar misalnya gini ada seseorang yang jalan di padang pasir jadi ketika memang dia jalan akan meninggalkan tepak kakinya kan nah itu sebuah teknikal tuh gitu ya jadi ada yang bilang juga terserah harga bandar mau dikemanain gitu kan terserah bandar cuman ya kita kan gak tau bandar itu siapa ya Kak jadi dalam teknikal itu kita bisa melihat dari mana support dan resist jadi support dan resist benar ilmu dasar dari ketika kita yang jadi scalper nah dibantu lagi dengan apa namanya tadi Don high tadi yang Mas Riau bilang nih kelihatan nih misalnya broker apa masuk banyak wah ini nih sedang mengalami masuk nih tiba-tiba di di marking up ada yang namanya apa namanya span satu lot mungkin gitu itu kelihatan banget itu adalah motif bandar tanya dong itu kejadian juga hari ini di saham trim ya cuman aku tadi pas ngeliatin aku ngeliatin aja sih lagi lagi absen lah gitu scalping wah ini udah berhari-hari nih trim naik gitu begitu sesi dua berakhir itu wow bantingannya sadis juga gitu jadi gimana nih ya biar kadangkan yang namanya kita gak tau nih kapan take profit kayak ngeliat 5% wah ini naiknya cepet banget 10-10 12-12 15-20 naik terus gitu tapi kan yang namanya closingan siapa tau ya gitu kalau scalping nih gimana sih biar kita gak nyasar ke saham-saham yang jatuhnya lumayan dahsyat gitu oke mungkin saya coba bales coba jawab ya jadi ketika saham itu tinggi ketika saham itu dinaikin ada namanya fondasi namanya di beat over itu wajib disusun dulu ya wajib disusun dulu nah ada namanya keseimbangan total ya beat sama over ya saya contohin lagi sorry nah misalnya seperti ini ya ini kelihatan kalau dia totalnya jomplang ya maksudnya di total beatnya ini sorry yang disini oke ini kan 156 nah sedangkan ini cuman 75 nah ini namanya ini ketika seperti ini biasanya perpotensi naik kenapa ibaratkan dia udah punya fondasi untuk naikin udah mulai siap nah tapi ketika nanti misalnya overnya ini udah mulai menebal maksudnya menebal udah mulai banyak yang pasang TP nah disitulah sahamnya gak mampu naik lagi biasanya nah makanya kita harus bisa menganalisa beat overnya kita melihat totalnya dulu kemampuan kita dulu ya jadi ketika saham itu naik biasanya bakalan disusun dulu beatnya kalau gak disusun biasanya ya gak akan jauh naiknya nah misalnya ketika trim ini misalnya kalau beat overnya udah totalnya seperti ini overnya udah lebih gede ya udah lebih gede biasanya udah susah naik lagi jadi ketika dia totalnya itu pertama itu lebih gede beatnya terus tiba-tiba udah mulai seimbang biasanya udah gak udah gak sanggup udah gak sanggup naik lagi gitu jadi dilihat nih di beat overnya seperti itu sebentar Mbak Al tadi ada Mas Bekti join selamat malam Mas Bekti Kak Olif juga join selamat malam Kak Olif lanjut ya lanjut ya silahkan nah pertanyaanku gimana sih caranya melihat dan belajar untuk tahu fondasi itu dibuatnya kapan gitu kadangkan yang aku lihat gitu kayak misalnya running trade kalau kita tidak paham itu adalah fondasi yaudah itu cuma kayak bergerak naik bergerak naik bergerak naik bergerak naik gitu toto hilang gitu fondasinya gitu oke begini Kak ya aku coba akan apa namanya cerita sedikit ya tentang bagaimana sih cara kita ingin menjadi seorang scalper gitu ya sebenarnya ketika kita ingin menjadi seorang scalper itu gak bisa dalam waktu rentan yang dekat sehari dua hari itu gak bisa kalau aku bilang kita harus terus mencoba 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 jadi ketika memang kita menemukan hal yang baru itu apa sih solusinya apa sih itu ya jadi memang ada beberapa hal yang yang harus ketika memang kita meniatkan diri untuk menjadi seorang scalper itu hal yang paling berdasar itu sinyal dulu Kak sinyal jadi sinyal itu paling penting ya ketika memang let's say misalnya tiba-tiba wifi mati kita harus ada jual malah kebanting gitu ya lalu yang kedua itu device jadi usahakan usahakan ketika memang kita ingin menjadi seorang scalper itu tuh yang bener-bener nyaman buat kita ya kayak macam kita ingin berenang ya kita ingin berenang kita butuh yang namanya pelampung kita butuh yang namanya alat pernafasan kita membuat itu nyaman dulu gitu ya nah terkait dengan scalping ada tiga hal ya kayak mungkin udah di-share ke mas Bekti juga mungkin udah sering share ada yang namanya itu fact supply and demand Kak nah itu tadi yang dijelaskan oleh masri itu adalah fact supply and demand fact supply and demand yang kedua itu ada yang namanya marking the close marking the close kayak macam budi hari ini tiba-tiba close up naik gitu ya lalu yang ketiga ada yang namanya pam emdam nah kalau kita mau bicara tentang fact supply and demand itu adalah salah satu motif bandar untuk melakukan goreng saham gitu ya let's say gini tadi kan mas Ryo mengatakan bahwa diliat dulu bidnya diliat dulu offernya bidnya udah terlalu apa bidnya tebal atau tidak gitu ya bidnya udah terlalu tebal atau tidak offernya tebal atau tidak cuman ketika emang kita melihat fact bid ya itu kan fact ya jadi kita seakan-akan tuh memancing seakan-akan tuh memancing retail bahwa sayangnya tuh saat ini emitnya tuh lagi rame diperdagangkan padahal belum tentu ya ya mbak ya jadi gimana sih supaya kita melihat itu oke atau tidak itu sebenarnya gak bisa kita bilang oke atau tidak bagaimana caranya cuman kita bisa mengantisipasi gini misalnya terjadi fact bid misalnya terjadi fact bid di saat momen kenaikan harganya itu belum signifikan itu boleh kita pantau kok bisa gitu ya logikanya kan gini ya katakan memang lihat saya gini lihat saya misalnya aku lah ya aku misalnya punya uang 10M ya aku aku punya uang 10M lalu aku ingin menggoreng satu saham misalnya ABCD let's say gitu lah ya nah lalu 10M ini 10M ini yang aku mau beli saham itu hanya 8M misalnya jadi ada 2M aku buat cadangan buat buat tembok oke ketika yang 8M ini aku udah match misalnya 5M aku udah match beli nih 5M nih nah yang 2M yang sisa pertama yang sisa ini aku buat fake bit jadi aku buat temboknya dulu ya jadi gak mungkin ketika memang aku mau naikin harga saham mau matching retail aku gak panggil aku gak siapin pondasi dulu gak mungkin kalau aku mau buat atap rumah aku gak mungkin gak buat cakar ayamnya dulu kalau kita buat rumah nah ketika memang yang 5M aku ini udah match aku langsung taruh di offer gitu mbak jadi offer gunanya apa gunanya itu supaya yang 3M ini aku match dulu jadi seakan-akan tuh apa ya seakan-akan tuh harganya gak boleh naik harganya gak boleh turun nah itu yang menarik jadi kalau kita melihat suatu harga saham yang pergerakannya uget-uget nah kan tuh sering banget uget-uget kayak macam di hari ini cak ya BPTR kemarin ada ada sorry aku lupa kemarin tuh ada kemarin aku juga masuk itu juga alhamdulillah cubanya ada ada Dian ada Dian itu kan di sesi 2 tiba-tiba meledak ya tiba-tiba meledak dari angka dari angka 83 ke 89 itu kan lumayan oke juga jadi itu adalah salah satu motif bandar yang mana dia itu untuk dapetin dulu supaya uang itu match dulu yang 8M tadi aku jadi harga itu gak boleh naik harga gak boleh turun gitu nah ketika memang offernya dicabut ketika let's say aku udah let's say aku udah match semua nih itu offernya dicabut itu otomatis harganya langsung naik ke atas nah cuman ketika memang kita berbicara fake bid atau fake offer itu ketika memang harganya gini kenapa sih fake bid fake bid oke gitu ya kalau aku bilang sih oke ya terserah gitu ya di luar sana aku bilang fake bid oke ketika memang harga masih di bawah kenapa gitu ya ya gak gak mungkin seorang maker gak gak ada tujuannya ketika membuat tembok gitu ya kecuali udah di atas misalnya udah di angka 20% udah di angka 18% gitu ya itu sangat aku hindarin ketika memang ada hal-hal yang seperti itu fake bid kenapa gitu ya karena memang itu bisa jadi adalah langkah untuk taking profit gitu mbak oke nah coba untuk gimana caranya salah satu hal yang persiapkan biasanya mentality psikologi tradingnya nih ya kan kalau untuk mempersiapkan psikologi ini berapa kan sih gimana kak terputus terputus tadi untuk menjadi seorang scalper dibutuhkan psikologi trading ala scalper yang yang biasanya harus dilatih ya jadi gini kak dalam scalper sebenarnya gak dalam scalping juga dalam trading itu hal yang paling pertama itu kalau aku bilang psikologis ya mbak ya psikologis itu sangat-sangat apa ya menentukan kita kedepannya seperti apa dalam tradingnya apa sih nah sebenarnya untuk psikologis ini sebenarnya gak bisa dipelajarin kak gak bisa kita pelajarin kita mungkin di kelas-kelas dapat ilmu-ilmu ya oke dikasih tahu kita harus bla 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 cuman tentang psikologis ini memang harus dibentuk nah cara cara kita ngebentuk psikologis itu yang paling pertama itu apa kak yang paling pertama itu gunakan uang kecil mungkin luar sana tuh kayak ya macam suhu kita ya the king of scalper ya mas Bekti selalu bilang kita gunakan uang kecil gunakan uang kecil dan itu memang oke banget mbak itu oke banget karena kenapa karena kita harus menjaga psikologis kita lihat saya gini mbak katakan aku masuk aku belum pernah tradingnya aku belum pernah trading misalnya tiba-tiba aku masuk saham satu kali gebuk gitu ya 100 juta nah itu kan kalau kita dibawa turun 1% aja itu kan udah minusnya kan 1 juta ya mbak ya nah itu hal-hal yang kayak gitu kan aduh gue udah minus 1 juta nih kan gitu ya karena kita belum belum siap gitu ya cuman kalau kita scalping kalau kita masuk trading gitu misalnya dengan dengan 1 juta itu cuan 1% itu cuma 10 ribu juga gak ada rasa kan gak ada rasa jadi ah gue baru cuan sekian nih gitu kan nanti tunggu tiba-tiba kita tahan-tahan-tahan tiba-tiba turun lagi sahamnya gitu kan nah sebenarnya ketika memang kita berbicara modal kita berbicara modal itu kita jangan pernah ngeliat nominal kita jangan pernah ngeliat nominal maksudnya apa kita mungkin yang kalau aku pribadi jadi aku fokus kepada persentase ketika aku misalnya modal 1 juta gitu ya ketika aku scalping tiba-tiba aku cuan 500 ribu kan itu kan 50% ya tapi kan gak mungkin scalping 50% ya jadi berapapun modal kita kita harus tetap patuh yang namanya jangan greedy dan disipin cut loss gitu ya dan apa ya ya tadi aku bilang ketika memang kita misalnya gini aku trading 1 juta aku scalping 1 juta dibawah turun 3% itu cuma 30 ribu itu gak ada rasa mungkin ya cuman kalau kita dengan nominal besar itu udah kerasa banget 3 juta kan nah antar dulu ah baru 30 ribu kan gitu ya tiba-tiba turun 5% antar dulu ah baru 50 ribu kan itu kan itu hal yang konyol itu tiba-tiba udah 10% nah ketika memang kita gak bisa memanage uang yang kecil kita gak akan bisa memanage uang yang besar jadi hal yang paling pertama itu adalah psikologisme nah yang kedua kalau aku pribadi sebelum aku melakukan scalping ya melakukan tindakan scalping yang aku paling penting pertama kali itu adalah menganalisa support dan resist karena bagaimanapun trader itu wajib mengetahui support dan resist mbak jadi ya ilmu dasar banget ya support dan resist ya ketika memang harga tidak berhasil menembus area resisten dia akan turun ke bawah lagi ya mbak ya tapi kalau dia berhasil menembus area resisten dia akan terus ke atas nah cuman kan realitanya kan kebanyakan trader mengalami hal ini mbak kenapa sih gue kok ketika beli saham turun tapi pas gue jual naik gitu ya itu sering banget dan itu akan mengganggu psikologis kita nah maka dari itu kenapa kalau aku pribadi sebelum membeli saham atau melakukan tindakan scalping ya aku paling penting mengetah support dan resistnya berdasarkan MA misalnya berdasarkan gate berdasarkan klasiknya atau apa gitu jadi aku yakinin dulu ini harga belum sampai area resist ketika sedang volatilitas tinggi ya sedang volatilitas tinggi aku yakinin dulu ini harga belum itu resist atau ini harga udah jebol area resist nah jadi dengan sorry mas itu ngeliatnya pake chart berapa? aku pake chart jadi gini ada beberapa 5 menit kah 1 oke jadi ada beberapa scalper ya yang bisa menganalisa support dan resistnya berdasarkan bit over jadi ada ketika memang bitnya tebal 1 tick tebal banget itu bisa kita jadikan area support atau resist nah kalau aku pribadi ketika aku misalnya ngeliat saham apa gitu ABCD aku pertama kali ini itu adalah chart daily-nya mbak chart daily-nya oke mbak ini kayaknya terputus ya apa lagi ya oke oke aku ingin lagi maaf ya teman-teman ya oke koneksinya maaf ya teman-teman ya oke iya sorry gak apa-apa mbak jadi support resistnya ternyata bisa dilihat nih pake bit over itu mas Arif ya jadi kalau aku pribadi mbak ketika aku mau melakukan aksi scalping misalnya aku dapet dari running trade running trade tersebut ini rame diperjual belikan diperdagangkan lalu aku langsung liat apanya aku liat pertama kali support dari resistnya minimal meskipun kita anasih tekniknya gak usah terlalu ribet kita gak usah apa gitu ya karena itu main cepet ya jadi yang aku anasih support ini harga ini udah sampai area resistnya belum sih gitu ya aku hindarin banget ketika memang harga itu udah nemus area resistnya kecuali kalau memang terbentuknya bit-bit yang tadi take-take bit yang tadi gitu ya nah cuman ketika memang kita sudah menganalisa minimal tau support dan resistnya jadi aku aku paling penting ngeliat support dan resistnya bahkan itu bisa kita lihat dari chart 1 menit kak jadi ketika memang kita over chart ke 1 menit itu akan kelihatan misalnya ujung candle itu di angka sekian itu ketika memang akan jebol di area sekian itu pasti akan kenceng banget jadi itulah kenapa yang aku bilang sebenarnya kadang ada gini mbak harganya turun-turun terus tiba-tiba mantul balik gitu kan ya nah itu adanya namanya support dan resist berdasarkan moving average dan moving average itu semua orang bisa ngeliat ya beda dengan yang klasik jadi kalau aku tarik Rio tarik mungkin beda cuman kalau moving average itu sama gitu ya sama aku sama Rio sama angka jadi semua orang akan memanfaatkan hal itu mbak gitu jadi bisa dibilang sebenarnya Mas Arief nih lebih cenderung kalau memang scalping kan cepat banget yaudah diasah deh ngeliat support resist di beat over karena gak jauh-jauh dari situ kadang gak sempat juga ngeliat chart lagi gitu iya aku gak kalau aku paling penting itu itu dulu jadi kadang gini mbak aku scalping itu kan kita memanfaatkan momentum ya mbak ketika misalnya aku dapat saham di running trade eh ternyata dia ugut-ugut ngenaik-naik gitu ya mbak lama gitu ya kita beli pagi tiba-tiba sampai akhir sesi aku gak naik-naik gitu ya sahamnya aku kalau aku pribadi ya kalau aku pribadi aku lepas dulu BEP minimal ya karena apa ya konsep dari scalping itu kita main cepat ya mbak ya ya kita kita kan ketinggalan momen di saham-saham lainnya gitu jadi misalnya wah ini kayaknya ini gak memungkinkan misalnya kok dia gak ngebentuk sebuah bid-bid tadi itu ya gak ngebentuk apa kayak gak ada potensi lah untuk naik ya wis aku tinggalkan dulu aku cari lagi saham oke kalau dari mas Rio ada yang mau ditambahkan kalau aku sendiri sih setiap trader itu kan punya cirikasnya masing-masing ya nah aku sendiri sih jarang melihat chart ya ketika scalping karena memang di apa nama tampilan monitor itu biasanya aku gak tampilin chart lebih ke apa namanya lebih aku fokus ke apa namanya bid-over sama di down high ataupun down detail ya nah kenapa aku tuh di down high itu ngeliat itu tadi ya ketika fondasinya udah dibuat ya apalagi kalau gak masuk gitu ya nah terus apalagi ketika di down high itu maksudnya udah di running trade yang baik apa namanya baik untuk emitenya sendiri udah mulai banyak nih mulai di hak-hakain nih disitu kita ikutan untuk masuk gitu ya nah masalah bit sama bit sama bitnya itu yang dicabur atau enggak ya kita tinggal menganalisa lagi ketika offernya juga udah mulai menat biasanya bakalan dicabur itu bitnya tapi ketika offernya masih menipis terus biasanya makalan dimainin gitu ya aku condong cuma bit-over melihat down high aku melihat broxum itu cuma sekilas ya aku melihat banyak banget teman-teman yang melihat broxum tapi melihat top buy ya top buy tapi mereka lupa kalau top buy itu adalah orang yang nyangkut ketika misalnya kita sebagai maker nih belum tentu kita sebagai top buy ya belum tentu ya misalnya kita jadi bandar ya kita gak akan mau kelihatan nah ada juga teman-teman yang melihat oh ini nyangkut ini padahal dia gak tahu yang nyangkut ini adalah top buy yang nyangkut yang banyak padahal bandar yang naikin itu udah keluar nah itu makanya kita penting banget yang melihat down high karena down high ini kita melihat satu kita ada orang yang beli satu lot pun kan kelihatan di down high sedangkan di broxum kan sebuah kesimpulannya kesimpulan dari keseluruhan nah sedangkan down high beli satu lot kelihatan jadi kita bisa lihat dari sana penting banget untuk melihat down high sama bit-over kalau saya untuk melihat broxum itu hanya sekilas doang sekilas aja cuman tahu aja kalau sejauh ini kalian nih sajian saham udah berapa lama sih mencoba scalping dari yang tadinya misalnya trading terus jadi berubah arah berubah sektor ke scalping boleh tahu gak udah berapa lama mencobanya kalau kalau aku sih pertama kali memang swing kak karena memang aku kan pekerja juga gitu ya jadi aku paling gak bisa memanfaatkan momentum-momentum seperti itu jadi aku swing tapi ada satu momen yang mana kok aku bilang aku suka aku bilang aku suka yang maksudnya cepat kaya kita punya cepat miskin juga ketika dibanting gak kakus kita akan boncos parah jadi aku satu momen itu aku kok kayak dapet feelnya ketika aku melakukan scalping dan itu memang gak bisa dalam waktu dekat itu harus terus biasa dan akhirnya aku sebenarnya sih YPC sih kak yang penting cuan ketika memang day trading oke gitu ya kadang-kadang gini kak aku suka titip sendal misalnya gitu ya aku liat kok ini kayak macem di akum udah aku taruh dulu misalnya aku titip sendal nitip lot ya jadi ketika memang dia tiba-tiba diangkat sambil di goreng aku gak ketinggalan momen karena sudah ada di portfolio ku kan gitu ya kelihatan gitu ya kok tiba-tiba udah naik persen jadi aku apa sih maksudnya dapet feelnya aja gitu udah oke oke itu buat feelnya berapa lama tuh berapa minggu kak berapa minggu kak oh apa ya mbak ya aku gak bisa aku gak aku mulai trading 2017 cuman aku dapet feelnya itu tahun 2020 jadi iya jadi beberapa gitu beberapa trader mengatakan kan gini cari jati diri kalian cari jati diri kalian dan itu memang rada susah di posisi itu rada susah kadang gini mbak kita terlalu memaksakan diri mbak kalau aku bilang ya kita terlalu memaksakan diri karena memang kan kita kan ada kelas cerita cerita tentang yang kelas-kelas kita gitu ya mas aku bla 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 aku semua bla 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 aku bilang mungkin kamu karena memaksakan diri let's say katakan gini sorry to say kita posisi kerja atau kita mempunyai kesibukan yang gak bisa kita tinggalkan gitu ya nah kita coba-coba nyopet itu kan sebuah apa ya hal yang gak masuk akal ya mbak ya jadi yaudah tentuin dulu kamu ini siapa dalam dunia trading kamu gak bisa tiba-tiba mohon maaf kayak aku kayak mas Ria kayak mbak Alia even pun kayak mas Betik itu gak akan bisa jadi kita tentuin dulu aku ini siapa gitu ya aku seorang yang mempunyai kesibukan kah apakah aku bener-bener siap melepas semuanya lalu aku full time trader jadi aku bisa mantau cat itu kita harus persiapkan gitu mbak jadi memang hal-hal kayak gitu kita ajarkan sih di kelas kita mungkin aku nambahin untuk waktu ya waktu ini kan tergantung orangnya ya sebenarnya begini tergantung orang mau belajar atau enggak dan juga gini ya scalping ini identik dengan namanya jatuh bangun kalau kalian belum pernah dibanting kalian gak akan pernah belajar kalau kalian gak dibanting kalian gak akan pernah belajar kalau kalian gak pernah cut loss kalian gak akan pernah merasakan gimana sih disiplin cut loss jadi kalian itu perbanyak yang namanya jatuh dulu loh kenapa kayak gitu kalian gak akan bisa menang di market ini setiap hari kita belajar contoh kemarin lagi trendnya arah hunter sekarang gimana udah sepi ya arah hunter ya memang kita setiap hari itu harus belajar bahkan aku dulu ya aku dulu itu mengorbankan aku hampir setiap hari mantau dari pagi sampai apa itu pun sampai mataku silinder sedua dari awalnya normal memang ada yang harus dikorbankan jadi teman-teman mau kalian sebulan pun tapi kalau kalian mantau terus tau ya mantau dari pagi sampai sore terus-terusan sampai matanya juling gitu ya itu kalian udah lebih oke kalian punya banyak pengalaman aku yakin ketika kalian jatuh kalian gak akan jatuh di hal yang sama terus gitu ya manusia kan gak akan jatuh ke hal yang sama terus nah makanya lebih bagus perbanyak aja pengalamannya lebih bagus perbanyak mantaunya mau kalian 10 tahun bisa ampun kalau kalian mantaunya cuma sedikit-sedikit cuma 10 menit gitu ya kan kalau ditinggitung secara total cuma sedikit gitu ya tapi kalau cuma sebulan tapi kalian bisa mantaunya terus gitu ya itu yang lebih bagus makanya lebih bagus kita perbanyak pengalaman gitu ya misalnya ketika ada saham itu ada namanya fake bid ataupun dinaikin nanti kita akan kenal tuh ciri-cirinya yang kira-kira yang dinaikin yang kayak mana misalnya kalau kita melihat running trade kita kenal kenapa? karena ala bisa karena biasa doang bukan karena pinter gitu ya seperti aku bilang dari awal kita di market ini setiap hari belajar kita setiap hari ini menyesuaikan ya menyesuaikan market membawa kita kemana nah itulah pentingnya itulah pentingnya ya itulah pentingnya untuk kita terus-terus belajar untuk scalping sendiri gak bisa waktu yang untuk waktu yang singkat bisa kalau kalian itu belajar terus ya maksudnya bisa terus-terusan ya bisa misalnya jatuh bangkit lagi jatuh bangkit lagi nah ketika kalian berhenti disitulah kalian gagal nah disitulah kalian gagal sebenarnya untuk ciri khasnya orang gak cocok scalping gak cocok swing itu tergantung ya tergantung dia mana tahunya bisa atau enggak tapi kalau semua orang cocok sebagai scalper kalau dia gak pernah menyerah ketika dia jatuh seperti itu sih oke ini ada yang nanya ini minta dikasih lagi biar lebih jelas down high yang tadi nih yuk bisa dijelasin lagi oke nah misalnya ya misalnya aku karena ini gak lagi live ya karena ini gak lagi live aku contohin ya down high yang akumulasi jarang banget yang membahas mengenai down high ya di luar sana ya padahal down high ini adalah ilmu penting kalau menurut aku sendiri aku lebih ke down high contohnya seperti ini supaya aku lebih suka pakai sekuritas apa aku saya ada 5 sekuritas tapi untuk monitor ya beda-beda lah pokoknya nah ini sendiri kelihatan ya disini disini sendiri ini adalah CC cell ini adalah CC beli ya jadi disini kelihatan kalau memang banyak broker yang berusaha untuk jual nah ada satu broker yang berusaha untuk nahan simpelnya ya ketika banyak yang jual ada satu orang yang nahan berarti ada bandar yang nahan ya jadi gini simpelnya gini retail pada jual bandar nahan besoknya gimana ya coba ya lihat ini ini kan satu broker doang ini nah retail pada jual ya retail pada jual ya bandar nahan jadi besoknya harusnya naik kan kenapa? karena bandarnya pada nahan tapi kalau bandarnya yang jualan kita ngapain nahan itu kita melawan gitu ya makanya penting banget kita melihat down high ini ya penting banget kita melihat down high ini diperhatikan ininya nih contohnya seperti ini gitu dan juga diperhatikan juga di beat overnya gitu ya itu untuk di down oke oke nah tapi sampai silinder dua nih saking merhatikan pembelajaran itu apakah take action apa benar-benar full observasi itu pengalaman sih kak kalau aku enggak maksud aku ketika kamu running trade ini kan lagi belajar untuk melihat running trade beat over gitu kita beneran hanya mengamati apa beneran juga buy and sell tergantung posisinya waktu contohnya saya waktu masih pemula banget ya maksudnya waktu mencoba gitu ya mencoba kan gini gimana sih ini orang kok bisa dapet saham ini gitu ya kok tiba-tiba orang pada ngomong-ngomong misalnya saham apa esip gitu ya itu kenapa gitu ya lalu aku pengen tau gitu ya ini apa aku enggak pernah ikut kelas maksudnya enggak enggak ada yang yang share itu jadi aku coba cari tau oh ternyata tuh ada namanya running trade gitu ya mbak jadi dalam running trade itu kan semua saham diperdagangkan ya mbak jadi apapun itu diperdagangkan jadi mulai dari waran pun ada ya mbak itu kita bisa lihat semua di running trade itu jelas banget cuman kan yang susahnya itu kan kita apa ini gimana cara ngeliatnya gitu kan gimana cara ngeliatnya misalnya gini tiba-tiba saham esip ya itu digoreng gitu itu itu akan kelihatan kayak macam gini mbak kita lagi nyupir nih kita lagi nyupir itu kan ketika kita lagi nyupir kan pandangan kita luas kemana-mana kan luas kemana-mana ya cuman kalau orang yang baru pertama nyupir kita gak akan bisa ngeliat kanan-kirinya karena hanya fokus terdepan ya kan tapi kalau kita udah biasa nyupir mobil gitu bawa mobil itu pasti kita akan meskipun pandangan terdepan tapi kita bisa ngeliat kanan-kiri misalnya oh ternyata aku lagi bawa oh ternyata disitu ada tukang buah oh ternyata disitu ada tukang baso nah itu yang aku alamin jadi ketika aku lho kok ini kok kok ini kok rame gitu kok ini kok asik gitu kok ini kok tiba-tiba kayak kayak adanya perdagangan itu langsung aku coba pantau lebih lanjut gitu oke oke jadi waktu aku untuk running trade sendiri ya saya ingin nambahin ya sebenarnya running trade penting tapi untuk menemukan saham itu ada banyak metode gak cuma running trade ada banyak metode jadi bisa pake top gainers bahkan ya tapi itu tadi kita harus bisa nih ketika namun di running trade pun belum tentu langsung itu langsung dapet udah langsung kita masuk belum tentu kita harus bisa lihat beat overnya lagi ya lihat beat overnya lagi makanya mau dari running trade pun dari top gainers pun sama aja ya sama aja ada yang bilang bang kalau udah dari top gainers kan udah naik tinggi gitu ya ada yang dia naik tinggi akumul aja di bawah lagi akum untuk naik lebih tinggi lagi ada lagi makanya kita penting banget untuk untuk nemu sahamnya dari mana itu sama aja kalau untuk melihat running trade itu kita bisa melihat saham-saham yang lagi rame ya biasanya ketika saham-saham yang lagi rame ya beat overnya udah udah kebentuk gitu aja simpelnya ya jadi penting banget ya untuk kita dapat dari mana sahamnya itu sama aja yang penting kita paham aja kita paham aja cara masuknya nih gitu ya kita paham aja cara masuknya kapan masuknya kapan keluarnya oke 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 tadi sama 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 seperti ini mbak kan bener sih ya sebenarnya aku juga gak hanya terpaku pada running trade juga ya aku juga kalau lagi misalnya lagi males ngeliat trend kita aku kan nyeliat apa namanya top gainers misalnya ya mana sih saham-saham yang kenaikannya itu belum terlalu signifikan tapi lagi diakumulasi nah itu kan tiba-tiba langsung meredak cuman gini mbak ketika memang kita lihat running trade itu kan aku bilang tadi ketika-tiba rame ya cuman kalau kita ngebahas sama saham semacam friend gitu ya mbak ya yang mana beat over rateable itu kan selalu muncul di running trade ya maksudnya kadang ada orang mas ini aku udah dapat misalnya friend di running trade cuman aku gak naik-naik iya karena beat over rateable ketika misalnya gini kan beda ya mbak misalnya kalau tiba-tiba muncul di running trade karena beat over kecil kan itu bisa langsung naik ya tapi kalau muncul di running trade kalau beat over rateable ya dia akan stuck gitu aja jadi terjadinya perdagangan itu harus dikombin juga dengan beat over nah terlepas dari running trade aku juga sering aku juga sering kok misalnya ngeliat saham dari top gainers gitu mana sih yang kenaikan itu belum terlalu signifikan misalnya tapi posisi yang akumulasi nah itu itu sering aku pantau cuman kan menentukan action b-nya ini ya mbak menentukan action b-nya ini yang yang apa namanya perlu kita asah terus seperti itu nah jauh ini di kelas ajen saham ini teman-teman nih lebih cuan yang mana nih apakah swing start atau justru scalping kalau di kelas sih gini mbak untuk teman-teman ya untuk teman-teman yang memang posisinya newbie banget ya mbak ya itu kan kita ada level 1 itu kita arahkan untuk day trading dulu day trading dulu jadi kita gak langsung mengajarkan tentang scalping karena itu butuh waktu kayak macam kita mau berenang pun kita harus berenang di kolom yang cetek dulu ya mbak mungkin kita semua nah jadi teman-teman yang apa namanya persilas-persilas kita nih yang level 1 ya kita kita anggap aku bilang gini level 1 ini hanya untuk pemula jadi ketika memang misalnya ada orang yang udah expert gitu ya mas kok materinya teorinya gini ya karena aku beranggapan kalian ini masih newbie jadi kita bener-bener arahkan dulu nah ketika memang disitu kita arahkan untuk analisa 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 terus setiap malam kita bimbing mbak jadi lu harus tau lu harus tau kenapa ini saham setak lu harus tau kenapa ini saham kok jatuh lu harus tau kenapa ini saham kok tiba-tiba meledak itu selalu kita bantu ya nah baru nanti kita ada yang namanya kenaikan level itu baru kita bahas semua tentang scalping jadi step-stepnya kita ada mbak gitu i see oke jadi oke tapi kalau ada yang mau langsung enggak kak saya mau kelas scalping aja boleh enggak untuk itu saya sendiri sih enggak parah kenapa karena banyak yang merasa bisa padahal belum contohnya nih kami di kelas itu pak kain nih kamu harus bisa nganalisa dulu kami itu bahkan dia setelah kelas dia wajib nganalisa nih kenapa ya karena kami yakin ketika kami jelasin belum tentu dia paham nah tapi ketika dia udah mencoba kami koreksi nah malah juga sebagai mentor kita juga punya tanggung jawab ya nah kami koreksi nih nah biasanya kami koreksi selama seminggu tuh dia bebas tuh ya mana nanya aja yang salah ketika dia tarik-tarik garis mana nanya aja yang salah gitu ya itu kami koreksi nah ketika dia udah mulai terbiasa melihat chart udah terbiasa apa namanya jadi swinger otomatis ke scalper lebih mudah lagi scalper lebih mudah lagi nah banyak orang luar sana yang dia merasa bisa padahal belum contohnya dia masih belum bisa tarik super resist gimana mau jadi scalper gitu ya dia gak tau filosofisnya misalnya dia masih belajar indikator fokastik misalnya nah jadi gimana mau jadi scalper gitu ya jadi bener-bener kita by step by step ibaratkan ada namanya kurikulumnya lah ya gak bisa langsung ke kolam yang 2 meter gak bisa ya langsung dari kolam 1 meter dulu pelan-pelan gitu jadi ada step-stepnya gitu ya dan juga banyak yang merasa langsung bisa kami sendiri gak fasilitasin kenapa? karena kami gak tau nih basicnya dia gimana ya dia bilang bisa ternyata enggak ya itu kan soalnya nanti banyak pertanyaan yang dari level misalnya dari kelas yang pertama maksudnya dari level 1 itu diulang-ulangin agak capek juga jelasinnya gitu ya seperti itu oke jadi memang kalau disarankan itu learn the basic hatamin dulu lah gitu iya basic-basic-basicnya sampai memang kalau kita dengan analisa diri sendiri karena sebenarnya yang paling penting mau belajar apapun itu bisa mandiri ke depannya gitu lagi bukan asal ikut terus bisa join grupnya gitu kan terus dipilihin saham terus ya begitu aja terus nah aku juga agree sih jadi ada berapa level sini nih bahkan Mas Yudi peratangan bilang nungguin kelas sajian saham level 2 mungkin Mas Yudi ketinggalan nih kemarin di Sabtu kemarin jadi kita apa namanya alhamdulillah ya Mbak ya jadi kita setiap bulan ada level 1 level 2 sama premium Mbak jadi memang yang premium ini kita bahas kupas tuntas semuanya gitu ya kayak macem gini kita kita bisa loh melihat saham yang potensi beggar itu yang penaikannya itu bisa puluhan persen dalam waktu beberapa waktu aja itu ada cara analisa jadi ya itu Mbak jadi kita bantu-bantu ini ada gitu caranya kamu mau ikut belajar gak gitu jadi kita tuh ada 3 ada sebenarnya cuma 2 level Mbak yang pertama level 1 level 2 level 1 kita mengenai basic pemahaman tentang psikologis trading gitu ya terus tentang penarikan support dan resist dan macam dan itu di level 2 kita fokus membahas tentang swinger how to be good swinger jadi di waktu waktu kapan sih kita gak bisa jadi seorang swinger gitu ya sorry to say aku bicara gitu ya di saat market bearish ya gak ada mungkin-mungkin ya seorang swinger juga akan juga akan gak muncul maksudnya bukan gak muncul maksudnya lebih memilih kejalanan scalper karena beberapa saham swing kita juga cut loss gitu ya ya karena gak memungkinkan market kita makanya kita sedikitkan saham-saham kita yang swing gitu ya Mbak ya yang potensi-potensi aja jadi memang kita memanfaatkan momentum-momentum agresi bayar di saat market yang sedang seperti ini sideways ya sama bearish tapi kalau memang yang blue chip sorry kalau memang yang sedang uptrend yuk kita genjot di saham-saham yang blue chip seperti itu jadi ada masa-masanya Mbak oke kalau dari Rio ada yang mau ditambahkan? sama aja sih ya sama aja cukup apa gitu ya nah sama seperti yang dibilang Pak Rik juga tadi aja sih ya kalau di premium sih lebih ke private sebenarnya lebih ke private jadi cuma 5 orang jadi dia bebas nanya nih apa yang belum ngerti gitu ya dan juga memang itu lebih lama ya contoh nih hari ini aja nih hari ini aja ada yang dia private-nya ini barang loh tadi live trade bareng aku gitu ya barang gitu ya bahkan hari ini aja ini ada tadi tadi gitu ya itu lebih ke situ aja jadi bisa trading bareng itu bakalan ada biasanya sekedar info apa Mas Arief? sekedar informasi Mbak Alhamdulillah Mbak aku juga kaget ya beberapa waktu lalu alumni sajin kita ada yang juara championship Mirai kemarin tuh di week 4 itu Mas Tuku Arafa jadi singkat cerita gini Mbak dia kenal sajin pun gak kok bisa ya gue kenal sajin gitu jadi cuma ikut follow IG-nya terus ikut kelasnya gitu ya nah jam 12 malam ceritanya dia tiba-tiba WA selamat malam Mas Arief aku ini level batch 10 dia beliau batch 10 aku kaget ya maksudnya ini kakak ini itu sering buat nanya gitu di kelas aktif gitu ya dan dia ngasih kabar dia juara 1 di week 4 gitu ya peringkat 1 gitu ya itu aku bilang aku kaget gitu ya wah keren banget Mas gitu kan baru 7 hari gitu ya ya Mas aku belajar disini gini terus yang kedua ada dari base 3 kita Mbak Alia itu Mas Luki itu ada juga itu dia jualan di Primal League-nya di peringkat 4 ya jadi memang kita ngebantu teman-teman yang ingin survive di market burusa sih gitu karena tadi menurutku sangat penting ternyata ada session analisa masing-masing dari tiap peserta iya kadang kan kita mengkoreksi kesalahan kita sendiri tapi kita sebenarnya juga bisa loh belajar dari kesalahan orang lain jadi itu pentingnya buat aku dimanapun punya spek ya kan karena kalau belajar diri ngerti paham seorang diri itu it's gonna be different dengan kalau kita memahami feedback-feedback apa nih gitu karena market ya terus suka-suka gitu kan gak ada yang tahu besok naik besok turun tapi paling gak kita tahu apa yang harus diantisipasi sih jadi sejauh ini udah berapa batch sih jadi penasaran juga nih jadi bahas kelas mbak kita alhamdulillah di level 1 udah batch 13 alhamdulillah jadi kita mulai kita komitmen aku sama Ria komitmen gini yuk dulu kita pernah jadi newbie gitu ya dan susah banget mungkin aku aku gak tahu ya di luar sana yang aku temuin itu ketika kelas itu kan mahal-mahal yuk-yuk kita bikin kelas yang sifatnya murah gitu ya dan bener-bener kita bantu banget gitu ya maksudnya gimana yuk kita bantu bimbing anak-anak teman-teman yang mau belajar banget gitu ya bahkan kita ada loh misalnya gak bayar lunas pun ada gitu ya jadi kita masih dalam sisi udah lah yang penting lo mau belajar ayo gitu ya untuk level 1 kita ada base 13 sampai base 13 ya alhamdulillah nanti base 13 di bulan di bulan depan tanggal 6 mbak lalu di level 2 kita base 5 jadi memang kenapa sih level 2 ini baru base 5 karena memang kita start di setelah base 4 level 1 gitu jadi banyak yang request mas ajarin scalping dong mas ajarin swinger dong mas ajarin ini dong gitu ya nah itu langsung kita buat yuk kita belajar sama-sama scalping kita ada live trading juga mbak gitu ya nah lalu kita ada premium class juga mbak jadi kita bener-bener kadang kan ada orang gini ya mbak ya mas aku mau belajarnya intense gak mau banyak orang nah itu kita ada kan premium class itu hanya 5 orang maksimal 6 orang dan itu udah base 5 juga alhamdulillah kalau saya karyawan kantoran itu kelasnya gimana ya apakah ini kelas diadakan weekend atau bagaimana kita kelas setiap hari sabtu kak jadi kita usahakan kita usahakan dimana tuh temen-temen tuh bisa ikut gitu ya kita bisa ikut gitu ya nah beberapa temen kita beberapa kelas kita jadi mas aku gak bisa ikut kelasnya gimana aku gak memaksakan jadi aku bukan ayo gak apa-apa ada videonya kok ada apanya jadi jangan sampai kalian memaksakan diri kalian kalau emang kalian ingin apa ya kalau emang kalian punya waktu ayo ikut ayo jalan bareng-bareng gitu ya mbak ya mas aku ternyata bisa nih gini-gini yaudah ayo jalan bareng nah cuman kan gini mas setelah kelas gimana nah itu nanti kita kasih yang namanya full tuh yuk coba kita analisa saham bareng-bareng yuk buat kita gini WL kita what's this kita jadi kita analisa cubanya bareng-bareng gitu kan yuk setelah WL setelah WL nanti yang kita pantau itu-itu aja nah nanti kita koreksi nih oh ternyata saham ini gak nanya karena ini oh ternyata jebol turun ke bawah karena apakah jebol support dan lain-lain gitu oke 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 selanjutnya masih dari scalpingan nih ya gimana caranya gak nyangkut dalam untuk scalping karena kan tadi dibilang nih setelah misalnya let it over gimana hanya manusia ada salahnya gitu sebenarnya settingan yang baik untuk cut loss itu ada di angka berapa sih berapa persen kalau aku sih kalau aku pribadi ya kalau aku pribadi aku gak mesti 5 persen 3 persen aku 3 persen aku udah kasih contoh gini mbak contoh tadi aku sempet cut loss mbak jadi aku tergocek bandar ya aku tadi cut loss dimiti aku jujur aku cut loss dimiti karena aku ngeliat ada resistance di 152 dan dan itu terbentuk beat terbentuk beat ya aku bilang gini ini ada dua nih kalau jebol 152 dia akan kenceng aku bilang gitu ya cuman itu ya kita patokannya beat tadi kan ya pada dasar gini makanya aku ngambil aku ngambil kesimpulan gini beat yang ketika beat terbentuk itu ya oke kalau harga di bawah beat yang oke itu oke kalau masih di harga di bawah tapi kalau udah potensi udah 20 persen 15 persen aku bilang udah gak oke jadi itu kayak kita main gambling aja mbak nah tapi aku tetap satu ya aku coba tes gitu ya aku coba tes jebret aku tes lalu apa aku bilang kalau jebol ini harus cut loss nah kebuka beatnya kan udah aku cut loss jadi aku satu gimana kak kalau misalnya dia naik nih misalnya kalau aku naik aku gini mbak cukup store yang tadi aja gitu sorry gimana keputus oke mungkin ketika dia naik mbak ya kalau saya biasanya ketika offernya udah lebih gede daripada maksudnya lebih total dari offer yang udah lebih gede daripada beatnya itu kenaikannya sutra dong namanya juga udah banyak yang pasang jualan disitu aku udah cut loss mau berapa persen pun kalau udah tekanan jual yang menguasai pasar itu gitu ya aku langsung keluar ya mau berapa persen pun mau 2 persen 3 persen aku gak ada perhitungan cuman biasanya ketika tekanan jual udah yang menguasain aku langsung keluar dan juga teman-teman jangan berharap ketika dibanting sekali berharap naik lagi ke harga kita itu enggak ya ketika suatu saat udah dibanting sekali biasanya ketika disusun lagi beatnya pun itu adalah jebakan untuk apa supaya membanting dia lagi gitu ya jadi teman-teman ketika udah merasakan pembantingan sekali yaudah di cut loss aja ya jangan tiba-tiba jadi infektor tiba-tiba ini sama apa sih yang tadi aku masukin gitu ya tiba-tiba dicari tahu tuh news-newsnya gitu ya jangan tiba-tiba seperti itu akuin aja kalau kita salah ketika kita dibanting ataupun ketika kita cut loss akuin aja dan kita pelajarin gitu ya kita pelajarin kita akuin kalau kita salah seperti itu aja sih kalau aku kak kalau aku aku coba sharing lagi kak aku juga suka banget emangnya harga stack jadi ketika harganya naik tinggi gitu ya lalu dibanting terus tiba-tiba stack itu aku suka banget udah itu risk rewardnya kecil kan memang kalau kita trading itu kan ngukur risk reward dulu ya aku ketika rugi berapa persen sih kalau aku cuan lumayan besar mungkin apa berapa persen juga ya jadi ada ilmu harga stack gitu ya nanti aku coba share di kelas jadi ada beberapa saham yang beberapa hari lalu itu harganya stack gitu ya ketika naik dibanting itu kan orang-orang udah pada takut ya udah gak mau masuk lagi ya tapi ternyata harga itu terjaga itu oke aku suka kayak gitu aku suka jadi kenapa aku bilang gini ini potensi akan naik lagi aku bilang kenapa gitu ya ya karena ada motif ada maksud ketika harganya dijaga di bawah tapi harganya dijaga di atas itu kan yang tadi aku bilang tadi ya fact apa fact supendium jadi harganya itu stack apa ya maksudnya itu sesuatu hal yang gak boleh naik gak boleh turun nah itu oke banget aku pasti tes load disitu aku pasti tes load disitu nah itu udah tinggal kita tetap hentau chartnya aja gitu ya kalau jebul ya ke atas dan itu kan rewardnya kan air risknya kecil ya karena kan kita beli di area supportnya kalau kasaran chart satu menitnya ya nah itu ketika terbang itu kenceng gitu karena tadi karena tadi kayaknya sama-sama kena di Miti tapi dia beli di 134 take profit di 138 tapi ternyata terbang kayak 152 nah gimana caranya kalau sahamnya silahkan tadi kebetulan ya sebelum saya ngasih rekomendasi Budi ya saya sempat ngeliatin Miti ya tadi Miti kalau lihat pas kali dia terbang bitnya kesusun ketika bitnya masih kesusun ataupun total bitnya ya masih permintaannya itu masih menarik ya dan masih dihaka-hakain dihout aja tapi ketika misalnya gini nih total dari bitnya itu 100 nah total dari bitnya total dari offernya 50 misalnya ya nah ketika udah mulai seimbang misalnya dari yang 50 tadi ke 90 udah mendekatin total bit udah disitu akan harganya udah mulai turun disitulah kita langsung keluar ketika apa namanya udah mulai mengambil alih di bagian apanya sisi penawarannya seperti itu tapi kalau masih diambil alih sama di sisi permintaan ataupun di total bit masih lebih jauh lebih banyak itu masih akan terus naik oke jadi ujung-ujungnya tetap perhatikan bit over ya kalau saya yang melihat kayak contoh tadi kayak contoh balik hari ini ya sebenarnya tuh pas lagi live aku pengen input ngiti buy di area 143 142 cuman ya itu kalau kita ngetik kan tiba-tiba harga langsung naik jadi aku belum sempat langsung aku hapus lagi tuh nah harga itu di sekitar 149 149 aku lihat gini kalau lihat dari chartnya itu ada di area 152 itu resistennya kalau kita combine dengan mid-over itu jelas ada offer tebal itu di area 152 aku bilang gini ya ini kalau mau action buy amannya kalau jebol 152 amannya gitu ya cuman kita jangan kalau kita bisa 149 akan turun ke 152 langsung turun lagi kan itu kan ya kita menjelang resist ya by before break gitu kan nah aku bilang 152 tapi kalau 152 nggak kuat ya kita harus batasi cut loss kita harus batasi resiko dengan cut loss jadi ternyata tadi dari 152 naik ke 154 dia kan heightnya tertinggi 154 jadi pas kita lancar dari chart 1 menit ke 154 itu tadi nggak kuat beatnya ilang beatnya ilang aku kan cabut udah cabut kita harus batasi resiko udah 149 kita cut loss ramai-ramai oke kita deket-deket penghujung mungkin kalau masih penasaran ya kan ikut kelasnya cuman feel dikit aja nih gitu mungkin menuju 3 menit daripada kita diputusin sama instagram ada pesan-pesan atau sebaiknya gimana nih untuk para nyubi yang mau scalping nih dari tim sajian saham aku dulu ya mbak yang pertama kalau misalnya kita masih tahap proses pembelajaran usahakan scalping di saham yang uptrend itu yang paling pertama jadi misalnya kalau kita nggak tega cut loss itu kan nggak boleh ya kita harus cut loss ya even-even kita nggak tega cut loss kita masih di area yang uptrend tinggal kita tarik area support dinamiknya selesai jebol buang itu yang pertama yang kedua bermain dengan yang modal kecil yang aku bilang tadi nominal itu nggak terlalu penting gitu ya kita cuan kita modal 1 cuan 1 juta nggak ada arti ya tapi kalau kita modal 1 juta cuan 500 ribu itu udah 50% dan itu yang ketiga kita harus terus asah asah analisa minimal support dan asas harus tahu gitu aku tiga tips itu oke ini ada pertanyaan lagi ya ketika dia fake bit sebenarnya kita nggak usah peduliin fake bit ya karena fake bit ini hal yang merumlah dalam saham ketika saham itu naik bit aja bitnya makanya nggak susun masalah dicabut atau nggaknya kita nggak pernah tahu makanya kita harus bisa cepat-cepat sell kenceng mau dicabut atau nggak ya itu terserahnya ya tapi ketika lihat aja ketika udah mulai stabil ketika totalnya udah mulai stabil biasanya bakalan dicabut tuh seperti itu aja masalah fake bit atau nggaknya ketika saham itu naik bitnya bakal aku susun mau itu fake bit itu bakalan jadi fake bit juga nah kalau tips dari aku sendiri untuk scalping sih perbanyak jatuh ya perbanyak jatuh kalau kalian belum jatuh misalnya kalau kalian belum pernah kebanting kalian nggak akan pernah bisa berhasil melewatin itu dan juga kalau di kelas itu kan kami kan ngajarin teori ya kalau untuk scalping sendiri kami kan ngajarin teori dari Sabtu di hari selesai ya ini nih kami ajarin life tracknya gimana pas kali lagi life marketnya gimana seperti ini loh kadang kan orang kan ketika memahamin teori belum sepenuhnya paham nah ketika kami ngajarin life track ini bebas nanya gimana nih saham ini gimana saham ini nah itulah pentingnya ketika kita mendapatkan teori pun mendapatkan sesuatu materi sesuatu ilmu kita langsung perhatikan jangan cuma dalam ingatan ibaratkan kalian punya rencana tapi nggak keren action gitu ya sampai kapan gitu kalian nggak akan pernah berhasil tapi yang penting kalian coba dulu aja coba dulu aja perbanyak pengalaman ilmu paling berharga itu adalah pengalaman makanya kita di kelas sangat apa namanya sangat mengajarkan itu kalian harus bener-bener nyoba dulu biar tahu feelnya rasanya oke terima kasih banyak terima kasih banyak kita sepuluh tim saja ini ilmunya oke banget daging banget dan tadi juga jadi pada penasaran kan apalagi menurut aku yang penting banget itu adalah selama perjalanan kita berproses jadi investor oke ya terima kasih Mbak Alia udah pengen ngobrol santai bareng tim Sajen karena memang kita terbatas oleh waktu mungkin kita udah hid dulu ya Mbak Alia semoga ke depannya kita bisa hidup bareng lagi ya Mbak ya sehat selalu Mbak Alia happy cuan bye bye teman-teman terima kasih teman-teman semua yang udah nonton Mbak Alia terima kasih salam cuan happy weekend ya happy weekend belum aku izin close ya Mbak ya silahkan ya terima kasih bye 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 ya teman-teman yang udah nonton jelek dari kita aku izin like ya happy cuan happy weekend sehat selalu bye 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 Terima kasih.